Cek cek cek, satu dua tiga, satu dua tiga, cek 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 Alasan kenapa DCU kalah sama MCU Menurut gue MCU telah membuat sebuah permainannya sendiri dalam dunia perfilman Dimana mereka membuat film-film individual yang memiliki ceritanya masing-masing Tetapi semua film tersebut somehow terkonek dan mengarah ke ending atau akhiran yang sama Karena kalau menurut gue, film Avenger Endgame ini memiliki kistimewaannya sendiri gitu Berbeda cara kita dapat mereview atau menilai film ini Karena menurut gue kalau kita menilai film Avenger Endgame Kita tidak bisa menilai filmnya secara utuh kalau kita hanya melihatnya dari filmnya sendiri doang Tapi tidak melihat 20 film-film sebelumnya Karena untuk mendapatkan feelnya secara utuh dalam menonton film Avenger Endgame Ya harus nonton semua film-film MCU yang sebelumnya lah Oke ini udah terlalu panjang gue bahas ini, gak sesuai sama judulnya Intinya adalah cara yang dilakukan MCU ini udah mulai diikuti oleh pembuat film-film lainnya Sebagian mungkin berhasil, sebagian menjanjikan, sebagian gagal Yang gue masuk seperti DCU, MonsterVerse, atau yang kayak udah gagal di awal Ada Dark Universe yang filmnya Tom Cruise itu Ya ada juga X-Men Fox Universe Tapi kita disini akan fokus di DCU Kenapa DCU yang membawakan film-film dari komik superhero DC Saingan terbesar komik Marvel Gagal dan beda jauh dari kesuksesan film-film MCU Disini gue udah list beberapa alasan kenapa DCU gagal Jadi langsung aja ke list yang pertama Yaitu Keterlambatan Mungkin alasan ini adalah alasan yang paling lemah Karena terlambat artinya hanya telat mulai aja Tapi memang DCU ini sedikit terlambat Dan udah cukup ketinggalan dengan apa yang udah dilakukan oleh MCU Dimana film pertama dari film DC Universe ini adalah Man of Steel Yang tayang pada tahun 2013 Pada tahun 2013 itu MCU udah membuat 7 film 7 Saat itu pun juga MCU sudah membuat film The Avengers Yang tayang pada tahun 2012 Dan menjadi film tersuasasi MCU pada saat itu Dan juga menjadi film yang paling banyak aku tonton di bioskop Yaitu 5 kali Ada yang pernah nonton satu film di bioskop lebih dari itu Komen di bawah Dan juga sekalian like video ini Thank you Jadi mungkin sebenernya kayak Mereka keluar disaat yang kurang tepat juga sih Disaat MCU ini sudah mencapai tingkat kesuksesannya Disini saingan terbesarnya malah baru mulai Kayak Hey guys Jangan lupain aku ya Halo Halo Mungkin kalau di CEO mulainya sedikit lebih awal aja Mungkin pas MCU baru sampai film Thor deh misalnya Terus muncul film Superman Batman Aquaman Nah itu kan bakal epic pastinya Bakal makin seru gitu persaingan Marvel sama DC Yang sama-sama bagus gitu ya Sekarang kan fans-fans DC selalu diem Kalau yang dibahas lagi film dan sedang dibandingkan dengan MCU Alasan yang kedua yaitu ada tidak sama sekali merencanakan Oh iya dong Sekarang DC sudah buat 7 film Dan sekarang gue tanya arah dan tujuannya kemana Silahkan dijawab Di komen Gue tunggu Oke gak ada yang komen Karena kalau dilihat di MCU 5 film pertamanya MCU seperti Iron Man, Captain America, True Star Ada Hulk malah sampai lupa gue Kita udah bisa lihat arah ceritanya akan menuju Avenger Kalau dilihat di Avenger kita bahkan diberitahu arah dan tujuannya bakal lawan Thanos gitu kan Jadi dari situ aja udah terlihat seberapa terencananya MCU Dan kelihatan juga bahwa MCU ini merencanakannya dengan memberikan phase atau tahapan Ada phase 1, phase 2, phase 3 Dan sekarang sebentar lagi kita akan bertemu dengan phase 4 Mulai tahun depan Bahkan disini pun juga udah tertulis nih Bakal ada Black Panther 2, Blade Grand The Galaxy, Volume 3 Dan Hah! Bikin satu film Superman Dan terus langsung yuk kita bikin satu film yang sebenarnya bisa jadi 5 film Kita jadiin satu aja yuk Sangat terburu-buru sih intinya Di alasan yang ketiga yaitu bahwa kayaknya nih Dari perusahaannya yaitu Warner Bros. sendiri Yang memang tidak begitu peduli sama apa yang mau dibuat di dalam perfilman DC ini Dan hanya memikirkan keuntungan dari penghasilannya doang Mereka tidak begitu mempercayai apa yang mau dibuat di setiap-siap filmnya DC Yang malah jadinya film-filmnya ini tidak nyambung dan rasanya selalu kurang gitu Seperti misalnya kayak katanya sutradaranya dari film Suicide Squad Sumpah nih film buat apa sih? Sutradaranya yang bernama David Ayer David Ayer Dia mengatakan di twitternya bahwa di film Suicide Squad itu sebenarnya tidak seperti apa yang dia inginkan di awal Atau ada contoh lain Seperti di filmnya Justice League Yang katanya bahwa Boss Warner Bros. si Kevin Sujihara Dia maunya filmnya tidak mau lebih dari 2 jam Makanya pada akhirnya film ini tidak banyak scene-scene yang dibuang Hah? Salah-salah Makanya pada akhirnya film ini jadi banyak scene-scene yang dibuang Yang banyak orang bilang namanya The Snyder Cut Dan juga katanya sebenarnya Justice League ini mau dibikin 2 part Selain itu karena film-filmnya DCU mungkin sudah dianggap gagal Jadinya sekarang Warner Bros. ini hanya ingin membuat film-film DC secara individual aja Dan gak tau tuh mungkin jadi gak bakal nyambung film-filmnya itu Karena kalau kita lihat juga nih di film-filmnya DCU yang rencananya akan dibuat Itu juga gak kelihatan arahnya mau kemana Ada Burst of Prey Buat apa? Wonder Roman 1984 The Batman Yang bakal dimainin sama Robert Pattinson itu Terus ada Suicide Squad ya Beda dengan yang pertama itu Suicide Squad Ini The Suicide Squad Yang bakal disutradarai James Gunn katanya Ada The Flash, Aquaman 2 Sama The Rock Sudah Aranya mau kemana? Di alasan yang keempat yaitu ada Zack Snyder Selain perusahaan yang kurang peduli Disini juga mereka mempercayakan sebagian besar film-film DCU ini Kepada satu orang Untuk menyutradarai Dan mengatur semua perfilman DC Apa gak meledak tuh pala? Tapi kesalahan yang menurut gue paling fatal dari Zack Snyder Adalah BPS Ya mungkin karena dari perusahaannya Warner Bros. itu juga kali ya Yang tidak ingin berlama-lama Dan ingin semuanya langsung ada di satu film Superman, Batman Superman on Batman Wonder Woman Lex Eisenberg Death of Superman Semuanya digabung jadi satu Yang arah ceritanya bikin bingung Apakah ini ke Injustice? Apakah ke Dark Side War? Apakah ke Flashpoint? Kemana gitu Dan juga tidak semakin baik di film selanjutnya Di Justice League Jujur gue gak liat Batman disitu Yang gue liat cuma Bat Affleck Gak ada Batman sama sekali Gak ada Gak ada Menurut kalian gimana? Hancurnya DCU ini karena perusahaannya Warner Bros? Apa karena si Zack Snyder itu? Apa ya emang dodonya? Comment di bawah ya Dan sekarang juga like video ini Thank you Dan alasan yang terakhir itu tidak ada sosok Kevin Feige di DCU Mungkin Zack Snyder bisa dibilang gitu Tapi dia juga yang nyutradarain juga Sedangkan Kevin Feige kan bukan sutradara di MCU Dia hanya produsernya Marvel Studio Yang memang sangat terpercaya Kevin Feige mempercayai semua sutradara yang dia pilih Untuk berkreasi sesuka mereka di filmnya Tetapi juga tetap dalam jalur dan rencananya Kevin Feige itu Agar bisa selalu disambungkan dengan film-film MCU lainnya Selain itu ya Kevin Feige juga tahu Apa yang fans dari Marvel itu inginkan Oke teman-teman Menurut kalian gimana? Comment di bawah Like juga video ini Dan subscribe Bye